Ini Pak ada tanda-tanda, sakit Pak, tanda-tanda, tanda-tanda, tanda-tanda berkait. Gak bisa Pak begini, korang dirusak sama izolongan, korang begini. Seorang pasien positif virus corona di Kabupaten Jakar negara Mataram Nusa Tenggara Barat nekat sholat terawi dan menolak dijemput petugas medis untuk diisolasi di RSOD Mataram Rabu lalu. Pasien positif corona sempat berdebat dengan petugas medis karena dirinya merasa sehat dan tidak memiliki keluhan. Pria berusia 57 tahun diketahui pernah menghadiri ijidema ulama sedunia di Goa. Penerapan larangan modik oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur untuk memutus penyebaran virus corona mengenai protes calon penumpang kapal feri yang menuju ke Bali. Ratusan kendaraan dari sejumlah kota parkir di depan pintu masuk pelabuhan ASDP Indonesia Feri Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur. Akibatnya andrean mengular hingga lebih dari 9 km. Pihak pelabuhan hanya melayani penyeberangan bagi kendaraan truk ekspedisi atau kendaraan yang membawa bahan makanan. Pemberlakuan larangan modik oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi berlaku sejak Jumat dini hari. Selain kecewa terhadap larangan modik dan pembatasan angkutan, para calon penumpang juga kecewa karena adanya kenaikan harga tiket tanpa sosialisasi. Agar andrean tidak semakin mengular, pihak pelabuhan akhirnya melayani semua kendaraan untuk menyeberang ke pelabuhan Kilimanuk, Bali dengan mendahulukan layanan untuk truk ekspedisi. Beberapa warga yang nekat modik saat pandemi korona dengan menumpang truk di Perkoki Polisi saat melintas di Tol Cikarang Barat, km 31. Warga yang nekat modik ke Brebes beralasan karena tidak ada pilihan lain untuk menyambung hidup di Jakarta setelah tidak menerima gaji selama dua bulan. Sebelum diketahui membawa penumpang, sopir sempat menyatakan bahwa truk tidak membawa muatan apapun. Jadi memang kita tetap mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah di mana memang petunjuknya tidak boleh mudik. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, Mbak, kita lihat di sini, mereka memang ingin pulang ke Brebes. Karena memang alasannya memang mereka sudah tidak punya pekerjaan kembali di Jakarta. Sehingga memaksa untuk kembali ke Brebes. Makanya kita lihat di sini, tadi petugas melihat mencurigai, kita buka ternyata memang ada penumpang di sini. Para pemudik yang menumpang truk kemudian dibawa ke posko oleh polisi untuk didata. Warga yang nekat modik ini tidak diperbolehkan menuruskan perjalanan dan diarahkan kembali menuju Jakarta. Tim Liputan AINews melaporkan. Aparat Polar Sabes Makassar membubarkan balap liar di Makassar, Sosi Selatan. Sementara di Depok, Jawa Barat, polisi mengamankan beberapa pemuda yang tawuran. Aksi kejar-kejaran mewarnai pembubaran balap liar sekelompok pemuda di Jalan Herstang Sening Raya, Kecamatan Rapucini, Kota Makassar. Para pelaku balap liar panik dan berhamburan saat mengetahui kedatangan petugas dari Polsek Rapucini dan tim 4 Morpolda Sulsel. Meski sempat kabur, sejumlah pelaku berhasil diamankan polisi. Di antara para pebalap liar ada yang bertabrakan karena mencoba kabur dengan melawan arus. Para pelaku balap liar yang bertabrakan dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Dalam pandemi COVID-19 yang seharusnya masyarakat diimbau untuk tidak keluar rumah, dua kelompok remaja di Bojonggedi, Depok, Jawa Barat justru tawuran. Mendapati adanya laporan tawuran, tim Rayma Seribon Polres Metro Depok mendatangi lokasi kejadian. Dipicu saling ejek hingga membuat kedua kelompok remaja bentrok. Warga yang geram dengan tawuran menangkap beberapa muda yang sebelumnya saling serang menggunakan bambu. Polisi yang tiba di lokasi mengamankan enam pelaku tawuran. Untuk menghindari amukan warga, polisi membawa para pelaku tawuran ke Polsek Bojonggedi untuk pemeriksaan. Dari Depok, Jawa Barat dan Makassar, Sulawesi Selatan, tim Liputan AINews melaporkan. Pemirsa mutasi besar-besaran terjadi di tubuh kepolisian Republik Indonesia. Kapolri Jenderal Idam Aziz melakukan mutasi 270 perwira tinggi dan perwira menengah. Melalui telegram Kapolri, sejumlah perwira tinggi dimutasi posisinya. Selain sejumlah jabatan yang diisi oleh perwira tinggi di Mauspolri, sembilan Kapolda pun diganti. Irjen Pol Riko Amexad Daniel, yang semula menjabat Kapolda Jawa Tengah, kini menjabat Kaba Intelkam. Posisi kepala BNPT yang semula Komjen Pol Suardi Alius, kini dijabat oleh Irjen Pol Boy Rafri Amat. Jabatan Kapolda Jateng kini diemban oleh Brigjen Pol Ahmad Lutfi. Sementara pos Kapolda Jatim kini dijabat oleh Irjen Pol Muhammad Fadil Imran. Irjen Pol Muhammad Iqbal dari Kadip Humas Polri, kini menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat. Untuk wilayah Sumatera, Irjen Pol Eko Indraheri dimutasi menjadi Kapolda Sumatera Selatan. Brigjen Pol Deddy Prasetyo kini menjabat Kapolda Kalimantan Tengah. Sementara Brigjen Pol Argo Yuwono, yang semula menjabat Karopenmas Mawes Polri, kini diangkat menjadi Kadip Humas Polri. Pemirsa di bulan suci Ramadhan, penyandang masalah kesejahteraan sosial kian menjamur di tengah penerapan pembatasan sosial berskala besar di Jakarta. Di Jalan Pramuka Jakarta Pusat, manusia gerobak banyak ditemui, berharap bantuan dari orang yang melintas. Di sepanjang Jalan Pramuka Jakarta Pusat, ditemui para pengumpul barang bekas yang membawa gerobak atau kerap disebut manusia gerobak. Tak jarang diantaranya membawa serta anak-anak mereka. Para manusia gerobak ini berkumpul di bawah jalan sepanjang hari, berharap bantuan dari orang yang melintas di Jalan Pramuka. Sementara menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, mereka yang masuk kategori warga tiba-tiba miskin akan tetap mendapat bantuan meski belum tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKE. Itu mereka yang sekarang tiba-tiba menjadi miskin tadi itu. Tiba-tiba menjadi miskin dan kemudian mulai dari terutama mereka yang kena PHK yang PHK ini cukup besar kemudian juga yang pedagang-pedagang kecil jadi ultra apa itu UMKM terutama yang ultra mikro yang kemudian tiba-tiba mata penjahariannya hilang termasuk buruk harian pekerja harian ini adalah menjadi sasaran utama dari pengumpulan data di luar DTKS selain mengganggu ketertiban jalan penyandang masalah kesejahteraan sosial ini juga membahayakan kesejahteraan di tengah pandemi virus corona dari Jakarta tim Liputan Ainews melaporkan hasil tes cepat 98 karyawan perusahaan rokok dinyatakan reaktif corona 91 diisolasi di hotel sementara 7 lainnya dirawat di rumah sakit berdasarkan tes cepat 500 orang karyawan sebuah perusahaan rokok di Surabaya Jawa Timur 98 diantaranya dinyatakan reaktif 91 orang diantaranya diisolasi di sebuah hotel di Surabaya sedangkan 7 orang lainnya dirawat di rumah sakit karena menderita gejala klinis corona evaluasi pada ring 1 artinya orang yang berdekatan matang kera dengan yang kasusnya tadi kemudian juga makan ring kedua dan sudah dilakukan pemeriksaan dengan rapid test dan mereka yang terindikasi reaktif sudah diisolasi di tempat di Surabaya ini kemudian sudah mulai kita lakukan swab tidak ada swab ini tidak terlalu mengkhawatirkan Pasca kasus ini Kamis kemarin Pemkot Surabaya menyemprot disinfektan ke sejumlah lokasi sekitar pabrik Lebih lanjut wali kota Surabaya meminta perusahaan untuk menyosialisasikan penanganan pencegahan corona Pasca kejadian karyawan meninggal akibat corona kompleks pabrik kini diisolasi total siapapun tidak diperbolehkan masuk dan keluar dari lokasi pabrik kecuali petugas medis dari gugus tugas penanganan corona dari Surabaya Jawa Timur Tim Liputan Ainyus melaporkan Pemirsa jumlah pasien positif corona di Indonesia bertambah 433 orang dari hari kemarin sehingga total hingga hari ini menjadi 10.551 orang 800 diantaranya meninggal dunia sementara 1.591 orang dinyatakan sembuh saya akan pemeriksaan spesimen sebanyak 102.305 dari sekitar 76.538 orang konfirmasi positif sebanyak 10.551 kalau kita melihat data ini maka proporsi laki-laki 58 persen wanita 42 persen artinya memang lebih banyak yang laki-laki yang menderita sakit COVID-19 ini kemudian kalau kita lihat konfirmasi positif yang sudah sembuh sebanyak 1.591 orang yang meninggal 800 orang jika dilihat angka proporsi meninggal maka 66 persen adalah laki-laki dan 34 persen adalah perempuan kasus ODP yang kita pantau dan sudah sebagian besar selesai dipantau sebanyak 233.120 orang PDP sebanyak 22.123 orang 318 kabupaten kota telah terdampak di 34 provinsi total sembuh 1.591 kalau kita lihat pada data hari ini penambahan pasien pasien konfirmasi positif sebanyak 433 orang sehingga menjadi 10.551 pasien sembuh 69 orang sehingga menjadi 1.591 pasien meninggal bertambah 8 orang sehingga menjadi 800 orang saudara-saudara keberhasilan untuk membendung COVID-19 ini tentunya akan sangat mempengaruhi beban perawatan di rumah sakit karena semakin sedikit pasien yang dirawat akan semakin ringan beban kita artinya kalau kita tidak berhasil mengendalikan penularan ini maka angka sakit akan meningkat dan beban layanan rumah sakit akan semakin berat mari bersama-sama kita tingkatkan imunitas diri kita dengan sabar tenang tidak panik istirahat cukup dan teratur selamat Terima kasih.